Tentara dari Pasukan Pertahanan Israel atau IDF terus menolak untuk kembali bergabung berperang di Gaza pasalnya mereka merasa diantui situasi Gaza yang diibaratkan sebagai neraka pada akhirnya mereka memutuskan untuk mengakhiri hidup Dikutip dari Al-Mayade Net, IDF mengumumkan seorang tentara tewas pada Senin 4 November namun kematian tentara IDF itu bukan karena perang melawan Hamas sebaliknya ia tewas karena mengakhiri hidup di pangkalan militer Israel Kondisi itu terjadi selesai tentara IDF dipanggil untuk dinas aktif sehingga otoritas penyiaran publik Israel menyembunyikan identitas tentara jadangan Israel yang mengakhiri hidup Sebelumnya kejadian serupa terkait tentara Israel yang memilih mengakhiri hidup juga terjadi sekira satu minggu yang lalu Media Israel melaporkan seorang prajuri jadangan bernama Asaf mengakhiri hidup setelah muncul di pangkalan militer Ibu dari korban mengatakan keputusan sang anak mengakhiri hidup Karena apa yang dilihat di Gaza sangat menghantui Tentara Israel mengaku trauma berat selesai pulang dari Gaza Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!